Jajaran Polres Metro Jakarta Utara mengungkap kasus sindikat pemaksuan KTP elektronik dengan tersangka berjumlah 7 orang. 5 pelaku berhasil ditangkap sedangkan 2 orang lainnya masih dalam proses penyelidikan. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kompenspol Sujarwoko mengatakan, pemaksuan IKTP ini sudah berlangsung sejak 2018 dan sudah memperoleh keuntungan sekitar ratusan juta rupiah. Dikarenakan pelaku menjual jasanya per KTP sekitar 300-500 ribu rupiah. KTP undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kejadiannya bulan Agustus yang lalu. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2018 hingga 2020. Kita bisa melakukan penangkapan ini karena mendapatkan informasi dari masyarakat yang merasa resah akibat dari adanya pembuatan KTP palsu. Sehingga kami, tim Resmog kami melakukan tindak lanjut melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kelima pelaku ini. Jika dilihat keuntungan dari yang bersambutan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 ini, ya sudah dikatakan ratusan juta keuntungannya. Karena per KTP itu biayanya 300 ribu sampai dengan 500 ribu rupiah. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.